termuat dalam RUU ASN yang akan diresmikan pada tanggal 16 Agustus oleh Presiden Jokowi. Dan diharapkan akan selesai di masa sidang, maksimal masa sidang depan. Jadi masa sidang ini kami menyelesaikan di Panja, lalu nanti setelah reses dia akan berproses ke AKD yang ditunjuk. Kemungkinan besar tentu adalah komisi 2, bisa juga nanti akan meningkat prosesnya dibalik langsung, karena bukan hanya melibatkan kepegawaian dalam arti teknis, tapi juga hampir semua komisi berkepentingan ini. Karena banyak sekali honorer di mitra kerja komisi-komisi yang lain, dan kami pastikan insya Allah sebelum bulan September atau Oktober, insya Allah undang-undangnya kita sahkan. Oke, dan juga pastinya Pak Misani sekali lagi dipastikan bahwa komisi 2 memastikan tidak akan ada PHK masal untuk para tenaga honorer, jadi kita tunggu saja bagaimana nanti hasil rencana undang-undang ASN yang sedang dibahas oleh komisi 2 bersama dengan stakeholder terkait. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bang Rifki Nizami Kasayuda, anggota komisi 2 DPR RI dari Dapil Kalsel 1 dari Frasi PDI Perjuangan, dan juga Bang Sefri Latifan dari Ketua Horum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan, dan juga Ibu Dewi Puswitaguru Honorer. Baru saja kita mendengarkan statemen dari salah satu anggota komisi 2, Rifki Rizani berkaitan dengan pengesahan undang-undang ASN yang akan dilaksanakan sekitar bulan September dan Oktober. Namun kini kita mendapatkan informasi bahwa pengesahan rencangan undang-undang ASN yang terbaru ini akan dilakukan ataupun dipercepat ya bulan Agustus 2023. Ini merupakan kabar baik bagi Bapak Ibu semua. Informasi ini baru saja kita dapatkan dari laman Hayu Bandung. Di sini disebutkan kado spesial Menpan RB untuk Honorer, di mana golongan ini langsung diangkat sebagai P3K full time. Apakah kamu termasuk? Kita baca Bapak Ibu. Kabar gembira datang bagi para Honorer karena sebentar lagi akan segera diangkat menjadi P3K sehingga kesejahteraan hidup semakin tinggi. Dengan adanya pengangkatan Honorer menjadi P3K, mereka akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan juga jaminan pensiun maupun jaminan haritua. Yang informasi berkenaan dengan pensiun dan jaminan haritua ini juga akan dimuatkan di dalam rancangan undang-undang ASN yang akan disahkan. Kebijakan pengangkatan Honorer menjadi P3K tersebut termuat dalam RUU ASN yang akan diresmikan pada tanggal 16 Agustus oleh Presiden Jokowi. Apakah ini benar Bapak Ibu? Kita akan terus memantau. Namun informasi ini merupakan informasi kabar baik bagi kita semua bahwa Agustus merupakan momen yang bersejarah hari kemerdekaan RI dan pada tanggal 16 Agustusnya diprediksi akan adanya peresmian rencangan undang-undang ASN yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Kabar mengenai revisi undang-undang ASN ini memang sangat dinantikan oleh Honorer baik itu juga ASN, P3K maupun PNS. Mengapa demikian? Karena dalam rencang undang-undang ASN tersebut merupakan harapan agar para tenaga Honorer yang sudah mengabdi bisa diangkat langsung yang menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Ditambahkan di sini bahwa RUU ASN ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah bagi 2,3 tenaga Honorer yang akan ditiadakan pada 23 November 2023. Hal ini sudah diungkapkan oleh Haji Muhammad Ipki Rizami Kersayuda selaku anggota panjak RUU ASN Komisi 2 DPR RI. Sebagai mana kita lihat tadi videonya, salah satunya membahas berkenaan dengan rancangan undang-undang ASN itu bersama para Honorer yaitu Nakes dan Guru. Kemudian di pemberitaan lainnya disebutkan pengangkatan P3K tanpa tes ini bocoran DPR RI bahwa Honorer K2 juga bergembira. Ini informasi yang kita dapatkan juga dari laman JPNN. Di sini bersama Komisi 2 juga Bapak Mardani Alisera yang juga merupakan anggota panja untuk RUU ASN ini memberikan bocoran terkait rencangan undangan yang akan disahkan. Dewan Pembina Honorer K2 yaitu Norbaiti mengapresiasi langkah panja RUU ASN baik dari DPR RI maupun pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. Bahwa Panitia Panja telah menyiapkan skenario penyelesaian honorer K2 dan tenaga NorasN untuk menjadi P3K. Menariknya kata Bunda Nur, sahabat Akrab Nurbaiti khusus untuk honorer K2, tenaga administrasi mekanismenya cukup mudah yaitu melalui tes observasi. Nah inilah yang dituntut oleh tenaga teknis ya khususnya untuk K2 mereka menuntut agar seleksinya nanti seperti para guru yang diberikan kemudahan hanya melalui tes observasi. Kami gembira karena permintaan honorer K2 khususnya tenaga administrasi agar diangkat juga menjadi ASN hanya dengan tes observasi dan bisa diakomodasi sebagaimana dilansir di laman JPNN. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bersutan forum honorer K2 tenaga administrasi di Jakarta beberapa tahun lalu bersama Mar Dhani Alisera yang merupakan anggota panja RUU ASN Komisi 2 pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Honorer K2 tenaga administrasi lega karena sudah ada solusi terbaik untuk mereka di mana mereka yang masa kerja 10 tahun akan diangkat otomatis menjadi P3K penuh waktu. Nah berarti Bapak Ibu informasi berkaitan dengan rencana dalam rencana undang-undang ASN yang masa kerja 10 tahun akan diangkat otomatis menjadi P3K penuh waktu itu diprediksi memang benar adanya dan itu akan dimuat di dalam rencana undang-undang ASN yang akan disahkan di bulan Agustus oleh Presiden Jokowi. Ya kita akan menantikan informasi lebih lanjut berkenaan dengan rencana undang-undang ASN terbaru ini yang akan memberikan kabar baik bagi seluruhnya baik mulai honorer termasuk juga ASN baik itu P3K maupun PNS. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!